Perintah Bapak Kapolri, tim harus segera mungkin mengambil langkah-langkah guna menetapkan tersangka. Tapi tetap prinsip, kehati-hatian, ketelitian, dan juga proses pembukaan secara ilmiah harus menjadi standar tim ini untuk bekerja. Saya sampaikan, rekankan, bahwa tim penyidik dari Baris Krim dan Koleja Tim ini masih terus manapun bekerja. Saat ini sudah memeriksa para saksi sebanyak 29 orang. Dengan perincian, ini 23 dari anggota Polri yang langsung bertugas pada saat pengamanan di Stadion Kejuruhan. Kemudian ada 6 orang saksi, satunya kemarin yang sudah saya sebutkan, dari Panitia Penyelenggara dan juga dari beberapa saksi lainnya. Untuk pemeriksaan saksi-saksi yang dari Panitia Penyelenggara tentunya juga akan dilanjutkan sampai dengan besok. Sekali lagi, rekankan, bahwa tim ini sudah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Masih mengumpulkan beberapa alat bukti, ini keterangan saksi sudah dimintain, kemudian tentunya ada keterangan ahli, kemudian ada pemeriksaan alat bukti lainnya seperti petunjuk, surat, dan baru nanti pada saatnya kita akan menetapkan tersangka dan langsung memeriksa statusnya sebagai tersangka. Nah, kemudian untuk lapor, hari ini masih mendalami 6 titik CCTV, khususnya di pintu 3, 9, 10, 11, pintu 12, dan pintu 13. Kenapa di 6 titik CCTV ini yang didalami oleh lapor? Karena dari hasil analisa sementara, disinilah titik jatuhnya korban yang cukup banyak. Oleh karena ini perlu keterlihatian dan kehati-hatian juga dari lapor. Ya, agar nanti bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi penyidik sebelum penyidik nanti tentunya menetapkan tersangka terhadap seseorang. Kemudian juga, untuk in-law face yang bekerjasama dengan lapor, masih juga melakukan identifikasi. Ya, terkait menyakut masalah di TKP maupun di dalam maupun di luar TKP. Ini masih terus didalami dan semuanya tentunya akan menjadi bagian analisa dan juga bagian daripada pemeriksaan yang perlu didalami oleh tim sidik, ya baik dari Baris Krim maupun dari Polda Jawa Timur. Tidak-tidak perlu saya sampaikan juga, ini biar tidak terjadi juga kesimpang segera tentang data, khususnya data tentang korban. Saya sudah mengkonfirmasi kembali dari Kabus Dokes, dan Kabus Dokes juga berkoordinasi dengan Kabidokes Polda Jatim, juga berkoordinasi dengan krisisenter yang ada di Malang. Bahwa untuk jumlah korban meninggal dunia masih tetap, yaitu 125 orang, sama dengan hari ini ya. Kemudian untuk jumlah korban luka ada 467 orang. Dengan perincian untuk luka ringan ada 406 orang, kemudian luka sedang ada 30 orang, dan luka berat ada 29 orang. Dan korban yang saat ini dirawat di rumah sakit berjumlah 59 orang. Dengan perincian, di rumah sakit Saiful Anwar ada 30 orang, 7 di ICU, kemudian 12 di HSU, kemudian 11 di ruangan, artinya rawat 5 biasa. Kemudian di rumah sakit umum daerah Kanjuruhan ada 11 orang, 3 di ICU, kemudian 8 di ruangan rawat biasa. Kemudian rumah sakit Hasta Berata ada 5 orang, dirawat di perawatan, ruangan perawatan biasa. Kemudian rumah sakit Islam Aisyah ada 2 orang, 1 di ICU, kemudian 1 di ruangan perawatan biasa. Kemudian untuk rumah sakit UMM ada 1 orang, dirawat biasa. Rumah sakit Hasta Husada ada 1 orang, rumah sakit Wajak Husada ada 1 orang, rumah sakit Prima Husada ada 2 orang, rumah sakit Wajak Husada ada 5 orang, dan rumah sakit Supraun ada 1 orang. Untuk Propam dan ITSUS, kembali melakukan pemirsaan dan pendalaman 29 personil KORI. Yang kemarin sudah saya sebutkan, diantaranya ada 9 yang sudah dinonaktifkan. Ini masih terus didalami. yang terkait masalah pelanggaran politik dalam pelaksanaan tugas pengamanan di Stadion Kajurwa. Jadi itu mungkin rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dulu pada hari ini. Tentunya apabila ada perkembangan update lebih lanjut, khususnya dari tim penyidik, akan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan. Oke terima kasih ya rekan-rekan.